Ibu ini lagi pada kumpul aja ini Iya ini pak Emang kenapa ini? Abis gusuran pada begini haya ini Iya pak, saya lagi bingung Saya gak punya tempat, tinggal pak Oh sekarang tinggal dimana? Saya ngumpang di saudara pak Kasian sekali ya Beginilah kepada bapak-bapak Yang ada di atas sana Khususnya pihak Tim pembebasan Inilah dampak Dampak dari gusuran Masyarakat ini masih banyak Yang belum mempunyai rumah Dan mereka masih harus Tinggal di rumah saudaranya Itulah Sisa-sisa bangunan mereka Yang dibawa dari Rumahnya yang lama Yang berada di runway 3 Yang sekarang sudah menjadi runway 3 Tolong pak, bapak PPN Maupun bapak Angkat Sepura Maupun bapak pengadilan Tolonglah bayar hak kami pak Yang sampai saat ini Katanya tanahnya belum terbayarkan Coba kepada bapak-bapak pihak terkait Tolong cepat diselesaikan Dan beritah hak-hak warga Coba lihat rintihan mereka Ketika haknya belum terbayarkan Sampai saat ini Sehingga mereka masih harus numpang Di rumah saudaranya Jadi satu rumah ini diisi Empat keluarga Coba bayangkan Rumah yang hanya ukuran Empat kali Lapan meter Harus diisi dengan empat keluarga Padahal mereka ini Notagenya mendapat Gusuran Atau korban gusuran Yang mestinya mendapat hidup layak Tapi kenyataannya Mereka masih menumpang Di rumah saudaranya Inilah kegiatan mereka Sehari-hari seperti ini Ini ibu Suaminya pada ada di rumah Emang gak pada kerja itu bu Suaminya pak Dampak corona ya bu ya Iya pak Oh iya iya Dari dampak ekonomi pun Mereka sangat teriak Tidak ada pak Udah pada vlog mom semua Oh jadi untuk makan sehari-hari gimana Untuk sehari-hari gimana aja Nyetim motor Hasilnya nyetim motor pak Nyetim pak Nyetim motor Ini suami saya Ini orang tua saya sebelah Penghasilan nyetim itu sehari berapa dapatnya itu bu Cuma 15 ribu Oh 15 ribu Itu bisa cukup Ya seketemunya aja pak Oh iya iya Coba kepada Bapak-bapak sekalian nih Yang punya kebijakan Tolonglah kita buka mata hati kita Kita perhatikan masyarakat kita Seperti ini keadaannya Dalam keadaan Dengan Adanya pandemi ini Mereka pun harus menganggur Pasca pembebasan ini Dengan penghasilan yang 15 ribu per hari Coba kita bayangkan Uang segitu cukup kemana Pada zaman sekarang ini Oke bapak-bapak Tolong Diselesaikan ya Permasalahan masyarakat ini Agar mereka bisa tersenyum Ibu Yang korban gusuran juga Iya Oh ini tinggal di rumah siapa Numpang saya Oh numpang Iya Terus rumah ibu Belum kebikin Oh belum kebikin Emang gimana tuh gusurannya Tanahnya Oh tanah belum dibayar Oh tanah belum dibayar Terus penyelesaiannya Penyelesaiannya Ya pakai biar hutang makan Biasanya udah Oh jadi tanahnya belum dibayar Ibu belum bisa bikin rumah lagi Iya belum Tanah udah kebeli belum Belum Oh belum kebeli Aduh kasihan sekali ya Ini coba kita minta kepada pihak terkait ini Begitu banyak warga pembebasan runway 3 Masih banyak yang menderita Ibu ini bahkan rumah aja masih numpang di rumah saudaranya Bahkan tanah pun belum kebeli Karena katanya masih ada sebagian hak mereka belum dibayarkan Ya terus untuk kegiatan ibu sekarang ini apa? Enggak Enggak susah disini pencarian Nyabut Nyabut kangkung paling juga Oh nyabut kangkung Iya Sehari dapat berapa? Iya 10 ribu Paling 10 ribu Dari pagi sampai sore Oh penghasilan sehari 10 ribu Iya Terus 2 ribu sih 1 ribu Kasihan sekali ya Coba dari penghasilan pun dari ekonomi mereka hanya mendapatkan Satu hari 10 ribu hasil nyabut kangkung Coba kalau kita perhatikan begini kasihan sekali warga dari korban-korban gusuran ini Dari ekonomi pun kasihan sekali hanya mendapatkan hasil 10 ribu per hari Terus bapaknya ini? Ngejala Oh ngejala Kadang-kadang dapat Kadang-kadang enggak Oh ngejala ya Ngejala ya Ngejalanya dimana? Di pengerinanya Oh di empang ya Sehari dapat-dapat penghasilan Ya enggak tentunya teman-teman dapat 10 ribu 10 ribu Oh Apalagi ini lagi Corona ya Iya Perjaan susah Susah Oh jadi tanahnya belum dibayar Rumah belum kebikin Iya Ini di numpang Oh ini numpang lagi ya Di rumah saudara ya Iya Ya mudah-mudahan tanahnya biar cepat dibayar Nanti bisa bikin rumah bisa kebeli tanah ya Iya Yang dibayar lah minta tolong bakal bikin rumah saya Oh minta Segera tanahnya dibayarkan ya Iya Iya Biar bisa bikin rumah kebeli tanah ya Bisa usaha juga ya Oh iya Disini gak bisa ngapa-ngapain Saya tadinya dagang direjati Sekarang gak bisa Iya Bener di kampung baru ya Kampung baru Susah Minta tolong ayah Minta dibayar Bapak bikin rumah lagi Ya mudah-mudahan mereka mendengar Keluhan dari Bapak Ibu semua Dan segera membayarkan hak-hak Ibu Bapak sekalian ya Kita korban aja ya Bu ya Iya Terima kasih Ya terima kasih Bu ya Ini Ibu Yang korban gusuran juga Iya Oh sekarang tinggal disini Rumah sendiri apa ngontrak Ngontrak Pak Saya udah setahun lebih Oh udah setahun lebih ngontrak Terus itu masalah gusuran Saya baru kebeli tanah Cuma belum kebangun rumahnya Anak tiga Oh jadi tanah yang disana belum dibayar Belum Sampai saat ini Sampai saat ini belum dibayar Mana saya Dapatnya dikit Dan duit banyak itu Duit di tanah yang banyak Oh di tanah Nah jadi nanti harapan Ibu gimana tuh Biar cepat-cepat dibayar Pak Biar saya Biar nggak ngontrak terus Setiap hari saya Setiap bulan cepat jasang gitu Oh ini Bayar kontrakan Oh ngontrak ya Berapa keluarga ngontrak sini Ini keluarga Ini Ibu ngontrak sini berapa keluarga Satu Keluarga tuh Anak saya Kontrakannya satu kamar ya Iya Iya Selamat Ini lagi pada tidur Ini anak-anaknya Iya Ini suaminya mana Suaminya kerja di proyek Oh kerja Ya alhamdulillah Kerja Cuman ini juga baru mulai Kan habis dari Corona tuh Nggak boleh kerja Kita mana Nggak ada Bantu anak apa-apa Ini Apa kondisi kontrakan Seperti ini Ibu merasa betah gak? Ya bagaimana Betah tuh Karena butuh Pak Daripada di kolom jembatan Coba kita bayangkan Mereka hidup Dikontrakkan Dengan yang berukuran Cuma 3 x 6 meter Dan mereka harus diisi dengan 5 orang Jadi Harapan ibu gimana nih Untuk selanjutnya Ya cepat-cepat dibayar Tolonglah Pak Saya mau punya Ya mudah-mudahan Ya pihak terkait Mendengar semua Pelukesai ibu ya Segera hak ibu dibayarkan ya Iya Ya kita banyak berdoa lah Semoga Hak ibu dibayarkan segera lah Agar ibu bisa Membuat rumah Dan mempunyai tempat tinggal yang nyaman Bu ya Iya Oh iya Terima kasih ibu ya Abang korban gusuran juga ini? Sama korban gusuran Oh sekarang Tinggal di sini? Sekarang ngontrak Oh ngontrak Rumah udah kebikin belum? Belum kebikin Oh tanahnya belum dibayar Oh tanahnya belum dibayar Udah berapa lama tuh bang? Setahun lebih belum dibayar tanahnya Oh udah setahun lebih Pasian ya Terus harapan abang gimana nih? Harapan pengennya dibayar dulu Harapan Oh jadi harapannya biar Tanah cepet dibayar ya? Ya harapan tanah cepet dibayar Biar gak ngontrak terus Biar gak ngontrak Biar kebangun rumah ya? Kebangun rumah Terus usaha sehari-hari? Sehari-hari bom mobil Ini juga lagi lockdown Oh nampak corona juga ya? Nampak corona Jadi lagi sepi job ya? Lagi sepi job ya Itu untuk bayar kontrakan? Gimana? Udah udah puter-puter aja Ada otak lah Tiba-tiba kebayar di kontrakan Saya denger-denger Udah tiga bulan belum bayar katanya Buah ya Itu juga Bagus juga abang haji Ngertiin bang haji Kalau ngertiin mudah Ya kita diusir dari mari Inilah Buat bapak-bapak Yang mempunyai kebijakan Abang ini salah satu korban usuran Yang sampai saat ini Masih hidupnya masih mengontrak Karena Beliau bilang katanya Masih ada hak mereka Yang belum dibayarkan Yaitu tanahnya Ya kami berharap kepada Bapak-bapak Pemangku kebijakan Agar hak masyarakat Segera dibayarkan Agar Masyarakat bisa hidup Sejahtera dan tenang Dan tidak lagi beban Beban kontrakan Mereka ya Satu bulan harus mikirin lah Untuk bayar kontrakan Abang waktu sebelum digusur Punya rumah disana? Punya rumah Oh waktu belum digusur Punya rumah Punya Setelah digusur Tidak punya rumah Tidak punya rumah Tidak punya rumah ngontrak ya? Karena gusuran bandara ini Ranoi Akibatnya ngontrak Oh iya iya Inilah dampak sosial Dari Masyarakat Yang lahannya telah digusur Untuk Perluasan bandara Tapi mereka Sampai saat ini hidupnya masih ngontrak Ternyata Ternyata harapan mereka Tidak sesuai dengan kenyataan selama ini Mereka berharap ketika ada pembebasan Mereka pun dapat hidup layak Tapi ternyata sampai saat ini masih banyak yang mengontrak Terus ini berapa kamar nih kontrakannya? Satu kamar ini Satu kamar Oh ini ruang tamu nih? Ini ruang tamu Ruang tamu Ya perambutan banyak ini Ini Pak Daus berapa keluarga Pak Daus? Bertiga Oh bertiga Istri sama anak tiga Iya Ini nyaman gak? Tinggal di kontrakkan seperti ini? Wah kalau masalah nyaman Gak nyaman sih Gak nyaman Tinggal di kontrakkan Walaupun saya enak-enak yang kontrak Tetap kontrakannya Mendingan di rumah sendiri Jadi untuk harapannya ke depan itu Pak Daus Ada unok-unok Kepada itu Bagaimana nih Pak Daus? Ya sih mudah-mudahan Buat Yang bijak Mudah-mudahan cepat dibayar Cepat digurusin Masyarakat gak kayak gini Amin Untang pelanting Mikirin Tanah belum dibayar Rumah belum terbangun Jadi Pak Daus juga punya rumah Gak ngontrak lagi ya? Iya Perbulan lagi Perbulannya juga gak mikirin ya? Gak mikirin perbulannya Ini kata warga Sekitar tetangga ini Katanya tiga bulan Pak Daus Gak bayar banyak ya? Belum bayar tiga bulan Ya udah Insya Allah mudah-mudahan Kalau terbayarkan Bisa dibayar ya? Amin Amin Ya makasih Pak Daus ya? Sama-sama Pak Ini engkau Sorbon kusuran juga? Iya Saya ke Bantuan Sura Oh Ke Bantuan Sura Bandara ya? Iya Sekarang disini rumah sendiri apa ngontrak? Ngontrak saya Pak Oh ngontrak ya? Iya Sini saya ngontrak Kasian sekali ya Coba untuk bapak-bapak yang ada disana Yang mempunyai pemangkut kebijakan Yang mempunyai pemangkut kebijakan Empu ini salah satu korban gusuran Yang sampai saat ini hidupnya masih mengontrak Dan harapan besar beliau Agar segera tanahnya dibayarkan Dan beliau bisa bikin rumah Dan mendapatkan hidup layak Nah terus Kontrakannya berapa kamar bu? Dua kamar sama tempat ibu Oh dua kamar sama tempat ibu Tapi gak disekat ya? Enggak Ini orang luang tamu ya? Iya Luang tamu Terus ini apa namanya kamar Cuman posisi dua kali dua meter Ibu ini masih mengontrak Jadi harapan mereka untuk tempat tinggalnya dibayar Nah terus saya mau tanya nih Kerasa gak tinggal di kontrakan seperti ini? Kerasa banget Bayar per bulan cepat Gopay Tapi ada merasa nyaman gak di kontrakan ini? Nyaman gak selama gusuran ini belum dibayar? Ya gak nyaman lah Gimana gak nyaman gak bisa tidur Bayar kontrakan cepat Per bulan Jadi harapan buat besoknya ibu supaya tempatnya dibayar ya? Iya Minta dibayar buat bikin rumah kita Untuk dulu capek sayang Mudah-mudahan untuk besoknya intian kita bisa didengar Terus kita bisa dibayar Jadi kita gak usah kontrak lagi ya? Iya mintanya dibayar itu pak Karena saya Biar kebicaraan rumah saya Terima kasih ibu ya Acara ini ya Oke Terima kasih ibu ya